Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...jasadnya belum rusak sama sekali. Nah saya mau ke Ustaz Maulana nih, ngelajutin yang tadi. Ustaz mohon izin. Tadi saya salah ngomong, ini salah skripnya, maaf ya. Masa saya disuruh contohin mati? Maksud saya, tolong jelasin. Oh jelasin. Ini katanya ada orang-orang, golongan orang yang termasuk... ...nanti jasadnya tidak akan rusak oleh tanah... ...itu katanya ada kaitannya dengan penyebab kematiannya. Nah ini mohon dijelaskan Ustaz, kira-kira apa. Eh kenapa, eh kenapa, eh kenapa, eh kenapa. Kenapa, kenapa Ustaz? Salah ngomong lagi. Panik, 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 panik. Kok panik? Biasanya orang panik kalau ada yang melahirkan. Sibuk dan sebagainya. Dan ternyata... ...orang yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah... ...adalah wanita yang melahirkan anak. Meninggal ketika melahirkan anak. Yang dimana wanita ini adalah wanita yang taat kepada Allah. Dan termasuk... ...golongan orang yang mempertahankan kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Mohon maaf termasuk... ...mohon maaf saya harus pinjam kata-kata ini. Wafat ketika... ...dirampok. Itu juga karena kita membelah... ...termasuk karena mempertahankan... ...harganya, kehormatannya, kemuliaannya, artanya dan sebagainya. Ini mohon maaf... ...saya harus sampaikan ini. Seorang ibu... ...yang meninggal dunia karena melahirkan... ...mendapatkan pahala syahid. Namanya syahid akhirat. Ada yang syahid dunia. Ada yang syahid akhirat. Tapi ada yang namanya syahid dunia dan akhirat. Yang syahid dunia dan akhirat itu adalah para pahlawan... ...yang berjuang mempertahankan negara. Itu syahid dunia akhirat. Tapi ada yang mempertahankan agama. Tapi ada juga orang yang syahid dunia saja. Karena kenapa? Dia mau cari nama baik lalu meninggal. Tapi belum tentu syahid akhirat. Tapi ada yang syahid akhirat. Tapi itu tidak syahid dunia. Maksudnya apa? Orang yang meninggal syahid digolongkan syahid... ...tapi tetap dimandikan, dikepanin, disolati... ...dan dikeburkan dan sebagainya. Karena ada bentuk kemuliaannya di situ. Maka diberi golongan orang yang syahid akhirat. Yakni wanita yang melahirkan... ...masih terikat dengan tali pusarnya anaknya. Atau masih keluar... ...maaf saya pinjam kata-kata ini... ...masih keluar darah nipas. Atau ada yang mengatakan sampai menyusui. Jadi wanita-wanita yang luar biasa. Saya salut kepada ibu-ibu yang melahirkan. Makanya ayah ataupun laki-laki dimanapun berada... ...yang memiliki istri yang lagi hamil... ...dijaga istrinya itu. Ustaz Sam Jihan ya. Dijaga. Jangan selalu ditinggal. Karena kenapa bisa jadi dia butuh. Jadilah bapak siaga, ayah siaga. Istri lagi hamil, dia kemana-mana. Harus siaga. Nih, kenapa? Kita tidak tahu. Luar biasa. Dia lagi mengandung anak kita itu. Betul sekali. Tuh Ustaz Sam dengerin tuh. Siaga. Nolian kemana-mana ceramah mulu. Ada namanya bentuk perjuangan... ...bentuk pengorbanan. Kebayang gak wanita itu disesar. Saya itu gak bisa pikir. Saya akan terus terentak, kulihat darah dan sebagainya. Alhamdulillah, makanya kalau disini saya malah mengandung, melahirkan... ...itu saya langsung bawa kurma mertua. Ya Allah. Kirain mau dirawat sama Ustaz? Enggak. Enggak sanggup ya. Enggak sanggup saya dibawa kurma sakit. Itu bayangkan. Maaf, ini anak-anak yang mau diriakas sama orang tua nih. Coba lihat camkan ini. Itu dibela perutnya. Dikeluarkan kau dari perut ibumu. Itu yang sesar. Apalagi yang normal Ustaz ya. Yang normal setengah mati itu. Perjuangan antara hidup dan mati. Dan bisa jadi ada yang sahid pada saat melahirkan. Atau pada sahid dalam keadaan posisi... ...masih anaknya masih bayi dan sebagainya. Ya Allah, ya kering. Masya Allah. Maka bahagian bentuk kemuliaan dari Allah SWT... ...buat wanita yang sahid dalam... ...ini melahirkan, ini tergolong... ...digolongkan, tidak dimakan tanah. Ya Allah, luar biasa. Buat anak-anak milenial nih. Makanya ibumu, ibumu, ibumu baru. Ini iya. Karena perjuangannya mempertaruhkan nyawa. Luar biasa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.